Intro Persi Kediri terus menunjukkan tren positif di putaran kedua Liga 1 2021-2022 ini. Tangan dingin Javi Roca perlahan mampu membawa macan putih naik ke papan tengah. Meski kompetisi masih cukup panjang, capaian Roca hingga hari ini setidaknya mampu menjawab keraguan publik bola Kediri terhadap pelatih asal Chile tersebut. Javi Roca memang bukan orang baru di sepak bola tanah air. Di Indonesia, Roca memiliki pengalaman panjang selama 10 tahun sebagai pesepak bola. Dia mengawali karirnya sejak 2003 dengan membela tim PSMS Medan. Roca juga pernah membela Persegi Gianyar, Persi Tara Jakarta Utara, Persi Babalikpapan, Persebaya Surabaya, Gresik United, dan Persi Davon Davon Soro. Termasuk Persi Jajakarta yang turut membesarkan namanya saat itu. Namun berbicara soal karir kepelatihan, Javi Roca memang masih sangat minim pengalaman. Image pelatih SSB bahkan sempat disematkan terhadap pria 44 tahun tersebut sejak awal datang ke Kediri akhir putaran pertama. Image itu diikuti dengan keraguan bahwa Roca mampu membawa macan putih keluar dari papan bawah. Namun, manajemen Persi Kediri punya keyakinan lebih terhadap pemilik lisensi APRO dari Federasi Sepak Bola Chile itu. Manajemen bahkan berani memilih Roca dibanding Wanderlei, Ivan Kolev, Angel Alfredo Vera, dan Gomez de Oliveira. Termasuk pelatih lokal Fahri Hussaini yang jelas-jelas memiliki karir kepelatihan lebih menterek. Ada sejumlah pertimbangan mendasar dari manajemen memilih Roca. Di antaranya, Roca sangat mengenal karakter pemain Indonesia. Pengalamannya bermain di tanah air selama 10 tahun menjadi modal penting menangani klub Indonesia. Kedua, Roca sangat menyukai gaya main Persik. Kesamaan visi itulah yang akhirnya membuat Persik dan Roca sepakat menjalin kerjasama. Keyakinan itu kini terbukti Persik perlahan mulai naik ke papan tengah. Mereka bahkan secara mengejutkan mampu menumbangkan tim kuat bayangkar FC beberapa pekan lalu. Persik Mania juga boleh berbangga karena Javi Roca mampu mengembalikan gaya permainan asli macen putih yang kini tampil lebih menyerah. Berbeda dari era Joko Susilo yang lebih memilih gaya bertahan.